Ini kan bener-bener rahasia yang dari dulu belum pernah terungkap ya Pak Ustadz. Sementara kan kalau orang mati itu dikatakan sudah, ah ajalnya sudah sampai di situ, karena sudah ditulis di Laopul Mahfuz. Dari kematian itu kita belum tahu. Tau, karena kan menjadi satu rahasia. Tapi Pak Ustadz bisa mengungkap itu dan terus terang saya mengalami itu Pak Ustadz. Yang itu bisa saja nanti saya duluan meninggal itu, saya mendengar. Dari siapa? Dari ibu saya Pak Ustadz. Dengar kamu? Dengar. Pas waktu apa? Pas waktu ngobrol-ngobrol saja. Gimana? Mama itu bilang, Wah, Pak Mamu itu kayaknya umurnya sih panjang. Mama ini yang bisa duluan Mama. Itu Pak Ustadz. Kok bisa jadi begitu ya Pak Ustadz itu? Itu bener. Maaf ya Pak Ustadz. Aduh, maaf ya Mama sih. Apakah benar itu termakan oleh omongannya sendiri? Iya. Itu salah satunya itu. Nah, biasanya kalau orang itu biasanya itu lupa. Allah habis ngomong begitu salah itu biasanya tidak mau. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu menjadi catatan. Makanya sebenarnya setiap detiknya dicatat oleh Allah Ta'ala itu apa saja. Dari mulai berlaku, dari mulai cara berpikir, dari mulai bicara, semuanya itu dicatat per detiknya. Nah, sehingga pada saat seorang muslim, atau pada saat itu itu mamanya mamamu, ngomong begitu, gak cuma sekali, nah itu dicatat seperti itu. Nah, di titik itulah semuanya akan tergabung. Sehingga menjadikan menuju ke arah area kematiannya beliau. Jadi siapapun orang juga harus hati-hati. Makanya kalau di kematian itu, saya kasih contoh yang agak lebih ringan. Orang yang dia ketakutannya berlebih, padahal dibilang jangan takut, takutlah hanya pada Allah, tapi dia takut. Nah, nanti dia skisofrenia, unsurnya itu was-was takut, bangun tidur selalu takut seperti itu. Nah, itu mirip karena apa? Karena proses psikologis orang tersebut. Tetapi, kalau sudah mulai main-main dengan kematian, bicara-bicaranya itu sudah dekat-dekat daerah situ, tidak boleh. Tidak boleh sebagai seorang muslim, karena hidup orang, seseorang itu karunia dari Allah. Harus diisi dengan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Baik itu nanti yang diajarkan dalam Quran, dalam bentuk kita fahami, ataupun yang menjadi sunnah Rasulullah. Jadi, kita harus menjalankan apa kebaikan? Baik saja. Ustaz, tadi yang Pak Tung ceritakan bahwa mamanya berkata demikian, saya berpikir banyak nih teman-teman kita, saudara-saudara kita, pernah melakukan perkataan demikian, Ustaz. Apa yang harus dia lakukan? Mohon ampun ya, Ustaz? Ya, mohon ampun. Kalau itu wujudnya sumpah, ya dibayar dengan kafarot. Ya, kalau itu tidak begitu merupakan sumpah, ya mohon ampunlah pada Allah Ta'ala. Karena memang itu mudah-mudahan kalau mohon ampun kan tidak menjadi catatan di hadapan Allah. Makanya, seperti momennya kita nih, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala itu dakwah. Pada saat dakwah itu memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Bahwa pada saat dakwah itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala melalui dua malaikat. Rokib atau atid yang kita percayai. Rokib yang ada di mencatat kebaikan, atid yang mencatat keburukan manusia. Nah, di situ, setiap kali kita itu berucap, setiap kali kita itu menerangkan sesuatu, itu harus benar-benar kita sahami. Gitu. Apalagi, kalau kita merangkan sesuatu ilmu, kita sudah mengerjakan belum. Karena itu terkait semua, Acik. Sehingga nanti akan tercatat, oh ini baik di hadapan Allah Ta'ala. Makanya hati-hati berbicara, hati-hati mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Bicara tidak baik pun. Nih, barusan saya cerita, Tung Aja sudah cerita bahwa saya mendengar sendiri sama saya yang ngomong seperti itu. Nah, disinilah kita harus fahami, hati-hati dengan sumpah. Walaupun tidak bersumpah secara leperlek bahwa saya bersumpah demi Allah. Enggak, tetapi kalau dia itu bersumpah tentang sesuatu, itu kalimat itu sudah jelas. Bahwa kalimat yang di ucapkan itu kalimat sumpah. Pak Ustadz, apakah proses kematian seseorang itu nanti bisa diketahui di akhiratnya seperti apa itu Pak Ustadz? Ya, banyak hal ya. Jadi kalau mamanya yang kita sering bicarakan sakit, orang yang sakit, orang yang sakit itu insya Allah pasti ada dosa. Itu kuncinya nomor satu, pegang itu. Tapi orang yang tidak pernah sakit sampai meninggalnya, belum tentu dia tidak punya dosa. Itu bagaimana itu cara? Kalau saya amati orang-orang, saya amati orang-orang seperti itu khususnya yang muslim. Orang muslim, dia sholatnya itu amburadul. Tapi perbuatan dia itu baik, tidak emosional. Itu bisa sampai meninggalnya itu, dia hanya sakit pada saat mau meninggal aja. Itu yang namanya Husnul Khotimah itu seperti itu, tentu. Karena sholatnya amburadul. Tapi dia sehari-hari baik, tidak emosional, tidak ini, tidak ini. Ini dia tidak kelihatan sakit, tapi pada waktu mau meninggal, sakit, mati. Nah, ada orang yang dia sholatnya mulai tertib. Nah, pada saat dia mulai tertib sholat, dia mulai sakit. Nah, di situ bisa menjadi jawaban bahwa, disitulah Allah menegur bahwa, dia itu imannya naik, tapi dosanya juga masih besar. diingatkan oleh Allah Ta'ala untuk taubat di titik dosa-dosanya yang dia sering kerjakan. Selain dia mengerjakan ibadah, dia juga harus mengerjakan mohon ampunan. Berarti sakitnya orang yang anggaplah imannya itu cukup kuat dihadapan Allah, beda dengan sakitnya orang-orang yang imannya tidak terlalu kuat. Iya, beda, beda, beda. Gimana caranya, Tom? Jadi, memang ini sebenarnya menurut saya ini ilmu Allah. Ini rahasia ini, Pak Ustaz. Jadi, ini ilmu Allah yang saya mencoba mengamati. Kenapa ini ada orang yang tidak sakit? Dia nggak sakit, tapi saya amati ibadahnya itu kurang bagus, ya. Tapi saya amati, memang dia nggak emosional, biasa saja. Setanggar saja. Dimarahi ya biasa, nggak ini dimaki ya biasa, gitu. Dia stabil di situ saja. Itu memang nggak sakit. Serius, orang-orang seperti itu nggak sakit. Termasuk orang-orang yang non-muslim. Kalau dia memang nggak emosional, nggak sakit kok. Insya Allah nggak sakit. Nah, di titik itulah kita belajar. Kenapa memang sakit itu rata-rata diawali dari emosi, kaku, egoi, suuzon, dan sebagainya itu. Dan teman-temannya itu. Nah, orang yang stabil, dia nggak terlalu suuzon, ya dia jarang pusing. Dia jarang pusing. Dia yang tidak emosional, Ya, dia biasa saja tubuhnya. Tensinya ya normal-normal saja. Coba kalau momennya dia penakut, khawatir tinggi. Oh, itu tensinya rendah nanti. Jadi, sebenarnya perilaku manusia itu menyetir organ di tubuhnya dia. Makanya, di situ diperlihatkan bahwa nanti orang itu meninggalnya mau apa itu sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala sejak dini. Kalau dia berani melawan orang tua, dikasih tahu, dinasehati, melawan-melawan-melawan, padahal dinasehati untuk masa depan dia. Dia melawan, nggak mau tahu, tabrakan mati. Kenapa? Karena dia nggak mau dengar nasihat untuk masa depannya dia. Nah, udah mati aja. Jadi, dianggap ini tidak manfaat oleh Allah. Itu dianggap tidak manfaat oleh Allah Ta'ala. Saya teringat ketika tempuh hari saya bertanya sama Pak Ustadz. Saya tanya tentang Mama. Mohon maaf ini ya, boleh nggak saya ceritakan? Mama udah nggak ada loh. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat saya. Saya tanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, Mama itu nggak pernah sakit. Pak Ustadz bilang, Wah, bisa aja nanti Mamamu sakit, langsung menuju kepada ajalnya. Oh, iya. Iya, Pak Ustadz, ya. Padahal kan, kalau saya nih sebagai seorang anak. Iya, waktu itu masih sehat ya? Iya, masih sehat Pak Ustadz. Kalau saya melihat sebagai seorang anak, Mama itu kan, Mohon maaf ya Pak Ustadz, sholatnya kan tekun sekali Pak Ustadz. Sholatnya tekun sekali Masya Allah. Saya, Wih, Mama ini, maaf-maaf sampai akhir beliau di rumah sakit, sudah nggak sadar pun itu, masih ingin minta sholat maghrib. Saya walau-walau itu Pak Ustadz, ya nggak tahu. Nah itu, bagaimana bisa terjadi seperti itu Pak Ustadz, yang kelihatan sholatnya, beliau itu tekun, tapi kok di akhir hayatnya, seperti yang Pak Ustadz sampaikan, malah benar terjadi gitu. Iya, jadi sebenarnya itu rahasia Allah, cuma begini, saya hanya berpikir begini, memang kan pengalaman ya, pengalaman yang sering saya amati dari, pasien itu kan kelihatan, jadi, kalau kelihatan sejak muda sampai umur 60 itu, itu dia nggak pernah sakit, tapi dilihat sehari-hari, sholatnya tekun, oke, tapi dilihatnya apa? Berani nggak melawan suami, kalau Mama? Sering aja nggak dengan suami, kalau Mamamu nih? Sering ngomong yang nggak baik nggak dengan suami, di hadapan anak-anak. Nah, di titik itu, di titik itu itu nanti, memang tidak diberikan sakit. Oleh Allah Ta'ala, karena akan jadi pelajaran. Mamanya, pelajarannya begini nih, kalau Mamanya, Mamah kamu, Mamanya waktu itu, sering tidak nyalain suami, berarti sejak awal, beliau akan, selain sholatnya tertib, beliau akan belajar menjadi makmum yang baik. Kalau menjadi makmum yang baik, berarti nanti ada pengurangan, sesuatu yang baik. Kalau Mamanya ada salah, pasti ada sering mohon ampun, cara bicaranya bagaimana Mamamu. Kan kamu ingat nih, Mamanya, Mamah itu bilang, Mamanya, mohon maaf nih, pokoknya protes terhadap Bapakmu lah. Nah protes ini sebulan berapa kali? Waduh, itu sering sekali. Sebulan aja. Nah, sekian puluh tahun, itu protesnya kan kelihatan. Yang kamu denger aja, itu udah berapa kali. Nah, di titik itulah sebenarnya, beliau itu, mohon maaf ya, beliau itu, ya protes dengan kehidupannya, umpapannya. Nah, cuma, bagaimana saya bisa cerita itu, karena saya melihat, dari sampai umur 60 ke atas, memang belum sakit. Nah, saya memperkirakan, besok sakitnya itu langsung ditumpuk menjadi satu, dan menuju ke arah kematian. Kenapa menuju ke arah kematian? Menujunya itu cepat. Satu, barangkali, dulu, cara Mamamu nyari rezeki itu halal. Kalau cara nyari rezeki halal, itu berhubungan juga. Dengan kematian? Dengan kematiannya. Dia diperpendek sakitnya. Oh, sakitnya diperpendek. Tapi kematiannya tetap. Tapi kematiannya tetap. Terjadi. Kalau orang itu, cara nyari rezekinya itu haram, sakitnya itu panjang dulu. Gila. Seperti itu. Jadi Allah itu akan memberitahu, bahwa rezeki mu itu memang menjadi pelajaran bagi kamu. Cara nyarinya itu haram sebenarnya. Itu cara sakitnya itu panjang. Sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh, seperti itu. Kenapa begitu, Pak Ustaz? Saya mengamati saja. Bukan karena saya ini ya. Maksudnya supaya hartanya habis dulu gitu. Iya. 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 Itu cara Allah. Itu menandakan bahwa di hartanya dia, ini bukan Mamamu ya, yang haram itu. Kenapa sakit, sembuh, sakit, sembuh, nggak puas di Indonesia, ke luar negeri, berobat. Iya, berobat seperti itu. Itu ada harta yang haram sebenarnya.